Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di jalan tangga seribu ya Tangga seribu yang ada di kabupaten Lu Cilalang Oke let's go kita langsung ke atas Oke jadi kurang katanya tangga ini jumlahnya ada seribu Seribu anak tangga ya Jadi kita masih mulai dari bawah sini Kita masih terus ke atas sampai ke atas sana Oke Jadi saya datang ke sini itu cuma sendiri Kebetulan tadi saya apa namanya Dari pasar review makanan pentulan telur Baru sampai sini sudah ngos-ngosan Apa namanya Di belakang pasar itu ada ini bukit Dan bukit ini saya belum pernah ke sini juga Bukit ini katanya ada kuburan orang dul-dul ya di atas Oh lihat Sudah berapa tangga Sudah tinggi ya Sudah ngos-ngosan Ke bawah ini ya Wah lihat di bawah guys Belum ini baru Belum sampai pertengahan Baru beberapa anak tangga Dan kita Bakal naik lagi Ke atas lebih tinggi lagi Kayaknya di sini ada Tempat persinggahan ya Persinggahan sementara Kalau kita lagi lelah Di sini juga bersih ya guys Oke Kita lanjut lagi guys Kalau dihitung Sampai atas Katanya ada seribu Tapi Ya Tidak tahu Mungkin ada seribu atau tidak Nah Di bawah situ sudah mulai kelihatan pasar Yang Kita baru review tadi Review pentolan telur Nah Sekitar Wih Keren coy Lihat Nah rumah Bapak mertua saya di mana ini Di situ guys Wah Ini baru Belum sampai pertengahan guys Lihat view nya Wow keren Oke Kita lanjut lagi Jalan lagi Ke atas Lupa tadi Bawa minuman Bawa makanan Di atas house Wow Lihat Saya zoom ya Lihat Pemandangannya guys Lanjut lagi Wih View nya Keren Wah di bawah itu ada musjid Itu Musjid Cilalang guys Capek Lihat view nya Wih Keren Oke Kita lanjut lagi Ke atas Ini sudah Sudah pertengahan Mungkin ya Nah Disini ada lagi Apa lagi namanya Ada seperti Segi 4 Mungkin ini tempat Persinggahan ya Disini Semacam Kita bisa Berteduh Disini Ini ada tempat Segi 4 Mungkin Ini tempat Bisa tempat Untuk berteduh Oh atau mungkin disini Kan ada Besi Disitu ya Mungkin disini Nanti akan dibangun Atap ya Kayak Apa gini namanya Ya begitulah Oke guys Kita lanjut lagi Ke atas Ini Perjalanan nya Ke atas Oke Nah Penampakan apa itu Jadi saya disini Bu teman-teman sendiri Saya tidak tahu Apakah saya Sanggup di atas Sendiri Ya mudah-mudahan Aman-aman saja ya Oke Wah Lihat di bawah lagi Keren Pemenangannya Oke Selanjutnya Kita lanjut lagi Kita mau Lihat Saya juga Baru disini Dan Kita mau lihat Apa yang di atas Ya Aduh Semakin Semakin ke atas Semakin merinding Ada batu besar Dan situ ada batu besar Nah Pasar itu di bawah ya Semakin kelihatan Semakin kelihatan Pasarnya Yang disana itu adalah Laut ya Nah Itu laut Oke lanjut lagi terus Wah Mudah-mudahan tidak ada ular Konten saya Konten saya itu kan campur-campur Nah Tidak jelas Kayak begini Kita sudah sampai disini Ini ada batu-batu Serem juga ya Serem juga ya Disana ada pemakaman Kok ini lubang Nah ini puncaknya Oh disini ada pemakaman Oh disini ada pemakaman guys Luhu 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 Namanya bandi Andi Basuk Luhu Jadi dari kata Luhu Itu Ada Nama orangnya Ternyata disitu ya Baru tahu saya Oke Kita Lanjut sini lagi Wah Nah disini ada apa Dan disana Sudah tidak ada lagi Kosong Disini juga kosong Kita mau kesana Terus saya Sudah tidak ada lagi Jadi Disini tuh ada Sampah-sampah Jadi Mungkin disini tuh Juga orang Sering berdatangan ya Disini Sering berdatangan Mungkin ada yang bersiara Atau ada yang mau Melihat Dia disini Karena Ada banyak sampah Berarti ada banyak Orang yang datang disini Tapi ini hari Oh hari Senin ya Mungkin hari-hari minggu Rame mungkin Disini Ini harus Senin Jadi Disini Saya cuma Sendiri saja Disini Nah Oke Jadi Mungkin Disitu saja Yang saya penasaran Setiap hari Ya Puncak Cilalang ini Yang Pasarnya ada disana Ini saya penasaran Aduh Oke Kita turun Sudah Jadi Terjawab Sudah Biasakan Jalannya ada Di bawah situ Di bawah situ Jalan Antara Luwu Ke Palopo Terus ke Masamba Yang dibawa disini Jalannya Biasanya 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 saya Cuma Lihat di jalan Orang bilang Wah di atas itu Oviewnya bagus Ternyata Benar-benar Bagus Nah Oke ada suara-sara Manggil Hih 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 Merinding Gias Kayaknya suara Manggil Gitu Hih Aduh Merinding Aduh Wah ini Lihat Waduh Kalau Bulu Bulu Saya merinding Saya cuma Begitilah Mohon dukungannya Semuanya Jangan ditertawakan Kalau mau Berkreasi Silahkan berkreasi Jadi Kedepannya Konten ini Akan Dua topik Sebenarnya Kedepannya Kedepannya ada Dua topik Jadi Topik yang pertama Itulah Street Food Indonesia Terus Yang topik Keduanya Melenceng Tentang Food juga Cuman Dia Prank Food Indonesia Jadi yang satunya Adalah Street Food Indonesia Dan yang keduanya Adalah Prank Indonesia Jadi Dua topik Ini akan Digabungkan Jadi Jadi Kedepannya Dari Konten ini Channel ini Kedepannya Akan Membuat Menyajikan Konten yang Seperti itu Guys Ya Mungkin Seperti itu saja Video kali ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Dukung terus Channel ini Biar terus Bisa Berkembang Dan Kita Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Di Google Adson Mungkin Besok Saya akan Kesini Lagi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima kasih Banyak Sudah Menonton Terima kasih Bye 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 Bye